Intro Dua tersangka diantaranya baru saja, baru saja berhasil diamankan Yang pertama adalah diamankan di daerah jonggol Yang kedua diamankan di wilayah Jakarta Selatan Dua orang tersebut masih terus dimintai keterangannya Sedangkan empat orang lainnya kami himbau dan kami expose, kami rilis sengaja hari ini Untuk segera menyerahkan diri Untuk segera menyerahkan diri Yaitu yang sudah kita amankan, yang sudah kita amankan atas nama Muhammad Bagja Ini di Jakarta Pekerjaannya adalah wira swasta Kemudian yang kedua yang sudah berhasil diamankan di wilayah jonggol Ini pekerjaannya wira swasta atas nama Komar Saat ini sudah diamankan dan masih dalam tahap pengembangan Kemudian yang ketiganya adalah atas nama Dia Ulhaq Ini gambarnya Dia Ulhaq agar segera menyerahkan diri Saya lanjut ya Nanti Pak Kabit Umes lalang juga di ini Yang ketiganya ada yang selanjutnya Ini atas nama Ade Purnama Ini atas nama Ade Purnama Ini orangnya Fotonya Ade Purnama Kemudian yang selanjutnya Bernama Abdul Latif Ini orangnya Selanjutnya adalah atas nama Abdul Manaf Ini atas nama Abdul Manaf orangnya Rekan-rekan media sekalian Jumlah tersangka ini masih terus akan bertambah Dua dari enam yang sudah kita tetapkan Itu sudah berhasil diamankan Dan saat ini sedang masih dalam pemeriksaan Belum kita tampilkan kepada rekan-rekan semua Karena masih dalam perjalanan dari tempat dilakukannya penangkapan Nama-nama tersebut berdasarkan dari hasil identifikasi Berdasarkan dari hasil kajian saintifik yang dilakukan oleh Direkturat Kriminal Khusus Yang bekerjasama dengan Direkturat Kriminal Umum untuk menentukan ini Artinya penetapan tersangka itu sudah memenuhi kriteria dua alat buktinya Dan saat ini sedang kita lakukan upaya-upaya untuk penangkapan Yang kedua rekan-rekan sekalian Untuk yang kejadian di pembakaran pospol Itu beberapa orang sudah diamankan Dan saat ini sedang dilakukan pendalaman Di kerjasama dengan Pores Jakarta Pusat Nanti perkembangan lebih lanjut Dari hasil pendalaman nanti akan kita sampaikan Atau langsung nanti disampaikan oleh Pores Jakarta Pusat Mungkin itu dulu dari dua hal yang terjadi Jajaran Polda Metro beserta jajarannya Sudah berhasil mengamankan para pelaku tindak pidana Yang terjadi kemarin Yang cukup menyita perhatian kita semua Itu saja kita kembalikan kepada Pak Kabit Kumas Atau mungkin ada tambahan dari Dirk Rimsus silahkan Baik terima kasih Pak Dirk Rimsus Pak Dirk Rimsus tidak ada tambahan katanya Jadi sekali lagi terkadang sekalian Terkait dengan kasus pengeroyokan dan pemukulan terhadap saudara ADR Mandung Jadi sudah dua orang yang berhasil kita tangkap Kemudian empat pelaku lainnya masih dalam pengejaran Mungkin ini fotonya untuk teman-teman bisa lihat Pertama tadi sudah disampaikan Pak Dirkimum Atas nama Abdul Manaf Kemudian yang kedua Abdul Latif Kemudian ketiga Diaul Hak Dan keempat Ade Purnawa Yang sudah ditangkap ini Tadi Pak Dirkimum sudah sampaikan Ini Komar Ini ya Satu lagi Bagja ya Maud Bagja Baik jadi sekali lagi Tentunya kepada empat orang yang Saat ini masih dalam proses pengejaran Kita menghimbau agar kooperatif Tidak mempersulit Dalam proses Pendekatan hukum yang dekat oleh penyidik Sehingga Kasus ini bisa segera kita tuntaskan dengan baik Demikian dekat-dekat yang bisa kami sampaikan Sekali lagi terima kasih Atas kehadirannya Saya kiri Wabila topik Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa motifnya Motifnya masih belum bisa saya jawab sekarang Karena yang bersangkutan baru saja diamankan Dan masih dalam proses untuk pendalaman Motivasinya apa Yang kedua adalah pertanyaan Apakah dia dari elemen mahasiswa atau bukan Dari data yang sudah kami himpun Dari data yang sudah kami himpun Dari dua orang yang sudah diamankan ini Statusnya adalah sebagai wira swasta Statusnya wira swasta ya Saya ulangi Bukan mahasiswa Terjawab ya Sementara yang sudah tertangkap Saya katakan adalah Perkara apanya Pekerjaannya atau statusnya Adalah wira swasta Bukan mahasiswa Tadi kan pertanyaannya yang sudah tertangkap Nanti yang lain Menunggu perkembangan lebih lanjut Dan kita akan Pak Kabin Humas nanti yang akan Menyampaikan perkembangan lebih lanjut Belum tahu Saya diantara dari Metro TV Pak mau nanya kemarin kan ada beberapa pelajar yang ditangkap Saat ini statusnya sudah dipulangkan atau masih ditahan di polda Kemarin itu setiap unjuk rasa Setiap ada demo Elemennya harus jelas Siapa yang unjuk rasa Unjuk rasanya di mana Berapa jumlahnya Terus kemudian isu yang diangkatnya Sudah jelas di dalam pemberitahuan Nah terus kemudian pihak-pihak inilah yang memang dipersilahkan untuk melakukan unjuk rasa sebagai bentuk dari satu negara demokrasi Kemudian yang lain Yang lain dalam rangka untuk menjaga tertibnya pelaksanaan demonstrasi Yang diamankan itu adalah yang bukan termasuk elemen yang disebutkan tadi Salah satunya adalah pelajar Orang juga yang tidak jelas kedudukannya Kepentingannya apa Yang diduga Yang diduga akan menimbulkan kekacauan sehingga demonstrasi tidak bisa berlangsung dengan baik Itulah yang kemudian diamankan Kemudian pertanyaan keduanya adalah Orang itu sekarang di mana Yang tidak terlibat tindak pidana Itu sudah dikembalikan Tetapi enam orang diantaranya Itu kita lanjutkan ke proses menyidikan Kenapa? Karena kedapatan satu membawa senjata tajam Dan yang kedua mempersiapkan dirinya untuk satu kerusuhan Sebagai contoh dia membawa ketapel dengan butiran kelerengnya Yang ini masih kita dalami sebanyak enam orang dari orang yang sudah kita amankan dari beberapa titik Terjawab ya Cukup? Cukup? Tadi malam sudah Jamnya mungkin berbeda-beda Kan orangnya banyak ya Oke ya Cukup ya teman-teman ya Nanti update-nya kita berikan lagi Apabila ada perkembangan lebih lanjut ya Yang jelas yang ditangkap dua orang ini adalah pelaku Pemukulan dan pengeroyokan Pertama atau tidaknya nanti Ya kan akan diperiksa lebih lanjut ya Tapi dia ada di dalam pemukulan itu Yang kemarin Yang kemarin dari yang diamankan itu kan ada enam orang diamankan Apa aja statusnya Yang pertama Yang pertama sebagai pelajar Yang kedua adalah tidak bekerja Yang ketiga sama tidak bekerja Yang keempat pedagang Yang kelima buruh Yang keenam tukang sate Pedagang juga berarti Ya Itu pekerjaannya Berarti tidak ada dari situ yang mahasiswa pekerjaannya Terjawab ya Apalagi Yang mana nih Yang enam orang ini Yang enam orang ini terdiri Daerahnya bermacam-macam Pertanyaannya kenapa dia datang ke Jakarta Kenapa dia datang ke tempat objek kunjuk rasa Karena adanya ajakan-ajakan Yang secara berantai dengan berbagai macam platform Mengajak orang-orang untuk berunjuk rasa Orang-orang untuk berdemo Yang diajaknya mungkin juga belum paham Unjuk rasa ke sana Apa yang akan diangkat Isu apa yang akan diangkat Terus kemudian tuntutannya apa Karena pesannya melalui pesan beranding Maka dia datanglah ke Jakarta Tetapi Yang akan menunjuk rasa Membawa senjata tajam Yang ini yang Kemudian kita amankan Dan melalui proses penyidikan lebih lanjut Cukup ya Nanti kita update lagi ya Ini mau buka puasa Terima kasih kehadirannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pemirsa itu tadi Keterangan pers dari Poldra Metro Jaya Yang disampaikan Kabit Humas Poldra Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan Dan Direks Krimum Poldra Metro Jaya Kombes Pol Terbagus Adek Hidayat Mereka menyampaikan Dua pengeroyok Adek Armando Telah ditangkap Dan empat orang Masih dalam pengejaran Dipastikan Pengeroyok Adek Armando Bukan mahasiswa Saat ini polisi meminta Pelaku lainnya Untuk menyerahkan diri Dan pemirsa demikian Spesial Report Berita 1 Selamat menyaksikan Program kami selanjutnya Sampai jumpa